Pemirsa Bulan Suci Ramadan adalah bulan penuh berkah. Meski demikian, Bulan Suci Ramadan 1445 Hijriah tahun 2024 tidak mempengaruhi aktivitas perguruan ikatan silat bertuah alam tawhid Ismat Kabupaten Tanja Barat, membangkitkan semangat jiwa kesatria, menggali potensi-potensi, dan prestasi generasi muda di dunia olahraga pencaksilan. Selain beribadah, selama Bulan Suci Ramadan 1445 Hijriah, Proses latihan olahraga masih dilakukan pendekar dan serikadi, perguruan pencaksilat Ismat Mangkuala. Latihan dan buka bersabah menjadi media untuk menjaga dan meningkatkan kualitas keilmuan anggota perguruan junior, senior, maupun para pelatih. Ketua Umum Ikatan Silat Bertuah Alam Tauhid Ismat Subhan Sopi Sastro Kusuma mengatakan pencaksilat mengajarkan nilai pengenalan diri sebagai makhluk yang percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pencaksilat menempa mental generasi muda dalam menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas dan bukan untuk gaya-gayaan. Silaturahmi yang dilaksanakan juga menjadi media pemersatu antara perguruan silat Ismat dan perguruan silat lain, seperti PSHT dan silat budidaya. Menyambut bulan suci Ramadan ini, kami mengadakannya satu tahun sekali dengan agenda untuk memperkelat tali persaudaraan antar anggota. Di sini kami mengadakan kegiatan ada beberapa hal, seperti latihan bersama, kebenaran gerakan-gerakan yang kurang pas dan mengadakan buka bersama yang telah dilaksanakan maghrib tadi. Dalam hal ini akan meningkatkan terus kegiatan yang sifatnya positif dan akan melahirkan atlet-atlet dari perguruan kami dari tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional. Pencaksilat tidak hanya bersifat pembinaan yang bertujuan pada aspek seni bela diri serta olahraga, namun membangun karakter, watak dan kepribadian, jiwa kesatria dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Surya Kurniawan, Jik TV, melaporkan.